Pemirsa kehadiran Partai Perindo mendapat kepercayaan dari masyarakat luas di seluruh pejuru tanah air dengan digelarnya berbagai program yang peduli rakyat kecil, Basar Murah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Gerobak Partai Perindo menjadi program unggulan yang ditunggu masyarakat. Valensia Tanu Sudibyo, caleg DPR RI Dapil 3 Jakarta Barat dari Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis serta basar minyak goreng murah di Jalan Margajaya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Bersama caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 di nama Syusin, bakti sosial ini digelar untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat. Alhamdulillah sih bisa ngebantu masyarakat ya yang gak mampu, pokoknya bagus deh, keren. Banyak warga mengeluh tentang kesehatan, banyak warga mengeluh tentang harga sebako yang sangat tinggi. Maka dari itu Partai Perindo hadir untuk membantu meringankan daripada masyarakat. Sementara itu caleg DPR RI Dapil 3 Jakarta Lisa Mariana Wardana akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian jika dipercaya menjadi wakil rakyat. Komitmen ini disampaikan saat menggelar bazar murah minyak goreng bersama caleg DPRD Dapil 9 Sarafudin di Jalan Peternakan 2 Kebun Sayur, Jakarta Barat. Saya dari Pasti Bisa, Pasti Lisa nomor 5 akan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus UMKM bagi masyarakat-masyarakat. Contohnya seperti pembuatan es tebu, bagaimana menjadi tukang AC yang baik, bagaimana menjadi tukang mua yang baik, bagaimana akan kita menjadikan skill-skill lah kepada masyarakat. Tentu masyarakat sudah menunggu-nunggu lama, bahkan mereka sudah tanya kepada tim sukses kami yang ada di Pusko Kapuk ini, kapan pelaksanaannya karena mereka sangat merindukan harga minyak murah maupun gula. Selain menggelar program-program unggulan, caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan visi-visi secara masif. Tim Deputan Ainews melaporkan. Caleg DPRD Dapil Banten 3 Stefani Laurentia bersama caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Ratu Dewi Nabila Fatma Sentika dan caleg DPRD Tangerang Selatan Dapil 6 Ciputat Dina Rahmayanti berkolaborasi turun ke masyarakat untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi warga Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangsel. Dalam pertemuan ini, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pendidikan gratis, lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM untuk rakyat kecil. Tadi ada beberapa aspirasi yang dikemukakan, salah satunya adalah zonasi sekolah. Juga katanya ada biaya-biaya yang seperti masuk sekolah gratis, tapi ada biaya-biaya seperti biaya seragam, biaya uang pangkal, dan lain-lain. Jadi kami agenda juga hari ini adalah untuk pemberdayaan UMKM. Kami dengar aspirasi dari mereka semua, khususnya untuk di bidang mereka ibu-ibu, banyaknya emak-emak ya. Mereka lebih senang untuk diperhatikan UMKM. Sementara itu, DPW Partai Perindo Provinsi Bali merangkul masyarakat dengan menggelar bazar minyak goreng murah di Jimbaran, Badung, Bali. Sebanyak 500 paket minyak goreng murah ludes di serbu masyarakat yang membutuhkan. Pasar murah ini sebenarnya cukup mengagetkan ya, bahwa rakyat yang membutuhkan menyentuh produk daripada Perindo ini. Ini adalah bentuk kepedulian daripada Partai Perindo, sesuai dengan arahan daripada Ketua Umum Bapak Haritan Musjidio, bahwa kita harus dekat sama masyarakat, kita harus sering menyapa masyarakat. Jelang pemilu 2024, seluruh kadar pengurus dan caleg partai terus bergerak dan merebut hati masyarakat melalui berbagai programnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.